halo halo kembali lagi dengan saya Hans di video kali ini saya akan mencoba buat desain poster untuk promosi handphone Samsung Galaxy A6 ini menggunakan software Adobe Photoshop kira-kira desainnya seperti ini dan kira-kira nanti proses desainnya seperti apa Oke biar gak kelamaan kita langsung saja ke tutorialnya Oke yang pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ini ada foto handphonenya ini logo Samsungnya ini untuk motif background biar kosong ke sini gambar yang mau ditambahkan di handphonenya terus ini ada logo atau full HD ya jadi misalnya ini sebagai contoh untuk promosi kualitas video handphone Samsung A6 jadi apa videonya full HD terkaitu terus ini tambahan dan aksesoris sebagai nanti untuk cahaya-cahaya bisa untuk teks sini ada balon udara saya ada handphone terus ada burung Oke langsung kita masuk ke Photoshop aja kita buka file-nya terus ukurannya saya menggunakan ukuran ukuran 33 cm atau 330 mili sama menggunakan 470 mili atau matutusenti resolusi saya menggunakan 300 ini karena bukan untuk cetak jadi saya pakai RGB ya terus kalau mau cetak ya pakai ncm3 karena mesin cetak saya itu menggunakan format CMYK karena seperti itu karena ini bukan untuk cetak jadi saya pakai RGB Oke langsung klik saja jangan lupa kita save dulu save us terus kita kasih nama filenya poster iklan HP Oke save terus kita langsung buka ini handphonenya kita crop dulu ya menggunakan magic control karena ini cuma putih jadi mudah Oke terus kita double klik layer terus klik delete nah terus yang selanjutnya ini HP boleh di drag aja ke sini nah sekitar sekarang kita olah ya terus kita crop bagian layarnya ini layar handphonenya karena nanti yang mau dipakai itu ya layarnya Oke kita menggunakan pen tool kita ini crop jadi yang pas ya biar enggak jelek nanti nah ini terus klik kanan mix selection Oke terus kita ctrl J nah jadi layarnya ini ya terus yang selanjutnya kita masukkan foto yang mau dipakai kita masukkan putih ini seketik kita kasihkan layar paling atas terus kita set dulu seberapa settingannya yang mau dipakai kita opacity dulu ya membelnya ini nanti layarnya nanti ini kepalanya keluar dari handphonenya nah seperti ini nah seperti ini yang selanjutnya kita edit dulu ini kan ada potongan ini gambarnya kurang nih ini kita tambah dulu kita edit kita kembalikan dulu positif opacity nya terus kita edit ya kita edit klik ini kan masih eh apa namanya convert to smart object ya terus kita stress dulu stress layer Oke terus kita buat dua ini kontrol C2 layer yang jatuh ke keser kanan ini kita klik pencet ALT sama pencet ini masking Oke terus kita sekarang pakai menggunakan brush brush nya ini yang standar saja ya ini menggunakan sini pasnya 100 G oke oke nah sebagai untuk menambah yang bagian kosong tadi ya oke kita edit dulu bagian background nya nah sementara seperti ini dulu ya oke seperti ini terus bagian bawah juga ya bagian bawah kita kontrol C juga ini ini kita abu dulu ini kita pakai putih ini terus kita tambah yang bukan sini kalau kurang turun bisa kita turunkan lagi seperti ini kalau kurang turun bisa kita turunkan lagi seperti ini oke kalau sudah kita ini aja ya apa namanya match layer jadi si satikan satu kesatuan oke terus kita cek dulu nah ini harus hilang ini kepalanya nanti masuk kalau hilang caranya kita menggunakan stem kita klik sini kita temel sini terus orangnya ini juga hilangkan oke kita tes lagi kalau udah aman berarti kita langsung ini ya di crop ya oke kita copy 2 ini ctrl C terus yang pertama ini kita klik kanan yang handphone yang layarnya saja tadi ya klik kanan terus select selection terus klik bagian ini terus klik ctrl shift i terus klik delete oke oke terus yang selanjutnya kita edit yang layer selanjutnya jadi ngambil kepalanya ini keluarnya oke kita copy dulu aja terus kita kita copy kita copy kita copy bagian ini orangnya saja kita copy menggunakan quick selection tool kita copy oke kita seleksi lagi sampai tangannya juga nih stangnya kalau belum rapi dirapikan ya biar enggak terlalu kelihatan kita cek lagi ini belum rapi kepotongan lainnya jadi dirapikan ini kurang rapi juga dirapikan Oke seperti ini terus kita klik masih ini ya Nah sekarang kita perbaiki lagi kita menggunakan brush kita menggunakan brush ini ya kalau nanti dipasang cuma di HP ini nggak kelihatan banget ya tapi kalau misalnya ini di cetak baliho ini harus rapi ini nanti kelihatan tidak seperti itu nah jadi kelihatan 3D itu ya orangnya keluar eh kita copy terus kita grup terus kita copy lagi kita match group terus kita terangkan menggunakan level terkontrol ini untuk ambil wajahnya ini ya biar perang ya match group sini bagian ini yang dikelapkan terus seperti ini terus kita masking sekitar press menggunakan 20% saya pasti setelah berlangsung seperti ini seharusnya kelihatan perbedaannya jadi warna yang mukanya lebih terang oke seperti ini selamat menikmati nanti orangnya di edit semua biar bagian muka ini terang ya fungsinya mengembalikan terangnya yang bagian orangnya ini kita cek sekarang nah lebih terang ya oke bagian sesi ini sudah kita lanjut ke yang selanjutnya kita ambil ini balon balonnya ini kita ambil satu persatu caranya seperti ini selamat menikmati terus kita track nah satu terus kita ngambil lagi yang lain oke kita kita track lagi ini di rapikan dulu ya udah rapi kita track terus ambil yang lain lagi oke nah oke kita track lagi kita ambil yang lainnya lagi biar banyak stock biar posternya rame ya oke ini juga di crop ini juga di crop ini juga oke kita track ya kayaknya cukup ya oke kita udah nih kita buat backgroundnya dulu kita ini buat file gradient yang lain-lain yang lain-lain terus ambil yang ini dulu oke kita ambil radial terus ini ambil warna biru ya kita ambil warna biru ya itu sama biru udah ada videonya suka cari yang lain ini cari agak terang lagi nah oke ditambah dikit gelapnya oke sementara seperti ini dulu kami hapus ya kita hapus dulu kali ini yang ikut maksudnya terus ini balonnya kita group klon oke ini group juga kasih nama HP oke terus ambil lagi burungnya ini kita crop kita rubah dulu modenya jadi rcp kita coba menggunakan 50% kita coba menggunakan 20% kurang 30% kita edit aja ya kita edit maukan quick selection tool oke kita lihat seperti ini kita double-klik terus kita delete terus kita drag ke sini terus mungkin kita copy terus kita flip horizontal semuanya kita hapus bagian bawahnya maupun akan eraser ini semuanya copy lagi yang bagian ini kita copy terus flip terus kita hapus bagian besarnya nantian ya oke seperti ini terus kita copy lagi kasih nama burung oke terus selanjutnya kita edit dikasih awan ya atasnya oke kita klubin dikit oke sekarang kita kasih awan oke sekarang kita kasih awan awannya di bawah polon kita buat new layer kita pakai brush terus kita menggunakan ini cloud brush by project ini putih ya ini 100% kita kecilin mungkin oke kita cari yang lain dia dep 시ku kan terlihat dikasih awan Ya kita bisa nacional aja yang terlihat dikasih mode terlihat dari mirror CC ab的話 ii padahal twitter user kipta 2 model pot ganti awannya kita brush lagi kita coba buat awan-awan lain kita new layer lagi kita buat Hai beres lain lagi Oke terus sekarang kita edit ya ada mungkin ada balonnya ada yang ada yang bagian bawah ada yang bagian atas kee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e agen seti ini terus kita edit lagi dikasihkan di atas balon ya seperti ini biar balonnya ada yang ini kelihatan tertutup awan kering terus kita edit lagi mungkin agak kecilin Oke terus kita burungnya ini kasihkan ini selamat menikmati terus kita cek lagi ya ini kasihkan di atas balon dikasihkan atas suka ini kurungnya kita kecilin selamat menikmati nah kita coba kepaskan ya disesuaikan kira-kira sudah oke apa belum terima kasih selamat menikmati nah kurang-kurang seperti ini dulu ini kurung balon ini kurung awan awan nah oke seperti ini atau kita edit lagi bagian background kayaknya kurang oke ya terima kasih terus kita masukkan HP ini juga terima kasih kita 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 oke sekarang tambah ini ngasih tahu kamera handphone ini full HD Oke kita crop layer terdelete kita drag sini ini berbesar lagi ya terus logo Samsung kita masukkan kita stress kita crop Samsung Oke terus kita kasih tulisan Galaxy A6 oke selamat menikmati Oke kita seperti ini Coba kita kasih tulisan juga kameranya main kamera 16 MP 16 megapiksel ya 16 MP terus kita copy selfie kamera selfie 16 megapiksel juga di kamera belakang 16 megapiksel kamera depan juga 16 megapiksel oke kita coba modifikasi kita coba menggunakan warna biru ini biru selamat menikmati kita copy lagi perkelihatan manis sedikit ya kasih tulisan teks teksnya kita edit kita coba geser biar keseimbangan asimetris kita ke tengah nah seperti ini ini kita kecilin dikit nah seperti ini gambarannya terus kita kasih motif bigronnya ini ya biar nggak polos-polos banget kita menggunakan background ini kita kasih layer bagian ini disini kita tarik drag nah seperti ini terus kita fullkan kita kasih opacity disesuaikan saja kera kera pasnya berapa karena teknologi ya jadi vote bigronnya ya ya sekera-kera teknologi lah untuk teknologi kalau seperti itu supaya kita kaya 10 supaya kita 9 8 oke seperti ini nomornya kita coba pakai tambah kasih brush atasnya ini ya kita coba menggunakan brush kalian channel kita 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 Terima kasih telah menonton 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 saya juga tambahkan sini atau mungkin misalnya backgroundnya kurang gelap ini gradenya ini kita tambah ini kita tambah hai 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 ini kecilin juga bisa nih nah seperti ini kira-kira seperti ini ya kabarnya teman-teman ini komunikasinya misalnya ini ngomongin kamera ya yang diunggulkan misalnya kan biasanya kan kalau handphone kan promosinya bisa macam-macam bisa jadi ngomongin keunggulannya di apa namanya di kamera atau di selfie-nya atau di apanya misalnya jatuh di videonya kali ini ngomongin tentang soal kamera dan resolusi HD ini kamera belakang 16 kamera selfie 16 segera seperti itu ya kameranya untuk mengomongasikan soal kamera dan kualitas video tersebut ini sebagai gambaran kalau di agensi biasanya ya ini konsepnya teman-teman dulu mau klien itu mau ngomongin awal dulu nanti terus dibuat konsepnya sama teman-teman agensi menang agensi keras seperti itu teman-teman ada gambarannya seperti ini kebanyakan sudah jadi ya oke itu saja sharing saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan kurangnya apa poster ini nanti bisa komen di kolom komentar terus bagi teman-teman yang ingin request bisa di md Instagram at Hans dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini komen di bawah jika kalian punya pertanyaan dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi keras nah seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye